Laroiba yang diberi titel ini bersebab atau berkah sedekah barang bekas Berikan kehormatan yang sangat besar atas acara ini Karena kami juga merasakan, Pak Ustadz, sebagai Kuala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ini kita masih membutuhkan berbagai lembaga yang bisa berperan untuk membenahi umat Karena belum dapatlah Kebupaten Mora ini kita katakan berada di garis depan dalam hal kemajuan hidup beragama Makanya jargon utama dari visi kepala daerah kita itu agamis Memacu, mengembangkan, kemudian terus bergerak untuk tampil beda, untuk berubah dari kondisi awal menjadi kondisi baru Sehingga satu di antara visi kepala daerah, malah visi yang utama itu adalah visi agamis Kita tahu barangkali visi kepala daerah kita sekarang Terima kasih telah menonton! Memulai, insyaAllah hari ini alat berat sudah mulai untuk meratakan tanah Pengembangan produk pesantren di Panang Jaya Kita juga sedang membebaskan 5,5 hektare tanah Yang sudah dibayar kemarin Ustadz Hurtawan 3,5 hektare tanah untuk pengembangan produk pesantren Laroiba Di sana kami berencana untuk mengembangkan produk pesantren juga berbasis usaha Jadi mungkin nanti kita ada usaha perkebunan dan lain sebagainya Karena itu pinggir jalan jadi sangat berpotensi, peternakan dan lain sebagainya Nah hari ini terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir Kiranya bisa memberikan doa restu untuk pengembangan usaha, unit usaha Pondok Pesantren Laroiba Kiranya usaha ini walaupun kelihatannya sederhana Tapi bisa menopang bagian dari operasional Pondok Pesantren Laroiba Pada bapak-bapak, teman wartawan, kami sampaikan Tidak kurang dari 80-90 juta rupiah Mulai dari makan santri, pakaian, karyawan, gaji guru, listrik dan lain sebagainya Tidak kurang dari 80-90 juta Itu di luar pakaian, beli pakaian Pada awal tahun, kami sampaikan kepada pengurus Basnas Itu tidak kurang dari 250 juta rupiah untuk mempersiapkan 50 santri baru Mulai dari ranjang, kasur, pakaian, seragam, sepatu Sampai pakaian dalam kita siapkan Jadi anak-anak yang masuk sini hanya menyiapkan pakaian awal saja Semuanya berikutnya disiapkan oleh Pondok Pesantren Laroiba Kami bersyukur Allah memang tidak pernah ingkar janji Dalam surat At-Talak ayat 3 Apa bunyinya Ustaz? Siapa yang bertawakal? Wama yatawakal tu'allallah fahuwa hasbun Siapa yang bertawakal kepada Allah Allah cukupkan segala kebutuhannya Alhamdulillah Kak Ibron Kebutuhan anak-anak ini Allah cukupkan Tentu lewat para donatur Allah berikan kemudahan Selain dari kebutuhan anak-anak tercukupi Kami juga masih sempat berguyur Untuk membangun Baru saja hampir saja selesai Itu ada 14 lokal belajar Yang baru kita bangun Walaupun lokal belajarnya tidak besar Pak Jadi sengaja kita buat lokal belajar ini Ukuran kecil 4x6 Dilengkapi dengan sound system di dalamnya Jadi ada sound system yang konek ke operator Dan kita tidak pakai meja Tapi pakai kursi Caman yang lipatan Cak budak kuria aja Jadi saat dia nak ngapar tinggal Dilipat bukan diuntalkan Dilipat saja kursinya Dan kami merencanakan Maksimal satu lokal itu Paling banyak 20 orang santri Per satu lokal belajar itu Konsentrasi anak-anak ini Lebih banyak ke menghapalah Al-Quran Dan Alhamdulillah Dalam perjalanan satu tahun setengah ini Sudah ada yang 12 cus Setiap satu semester Kita mengirim anak-anak kita yang terbaik ini Ke Bandung untuk menanjutkan hapalah Hari ini ada tiga orang anak yang lagi di Bandung Di Internasional Kreatif Quran Nanti setelah pulang tiga itu pak Kita kirim lagi tiga Dan ini kita siapkan Bahwa ke depan Anak-anak yatim 2PA ini juga akan melanjutkan Kiprah di Laroi Baining Mereka yang hapis Nanti atau mereka yang mau mengabdi Melanjutkan produk santren ini Dari anak-anak inilah cikal bakalnya Alhamdulillah sekarang ini Dari nol Anak-anak ini masuk ke sini banyak yang dari nol Tapi target kita Satu tahun itu sudah harus hafal Jus 30 Kalau satu tahun tidak hafal Jus 30 Maka kita diskualifikasi Karena kita sistem bugur Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.